Pemirsa, penentuan pelaksanaan dimulainya puasa dan idul fitri didasarkan pada munculnya hilal atau bulan muda. Ya namun hingga ini, hingga saat ini ada perbedaan penentuan munculnya hilal di sejumlah kalangan muslim, sehingga muncul perbedaan mulainya waktu puasa dan perayaan idul fitri. Hilal adalah bulan sabit muda pertama yang bisa dilihat setelah terjadi konjungsi atau bulan baru pada arah dekat matahari terbenam. Hilal menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Biasanya hilal diamati pada hari ke-29 dari bulan Islam untuk menentukan apakah hari berikutnya sudah terjadi pergantian bulan atau belum. Penentuan hilal bulan Ramadan adalah salah satu aktivitas penting untuk menentukan kapan umat muslim mulai melakukan puasa. Ada dua metode penentuan hilal, yakni metode rukyat atau melalui pandangan mata dan metode hisap atau perhitungan matematik astronomi. Selama ini ada perbedaan atas penentuan bulan baru Islam di sejumlah kalangan muslim. Kelompok Muslim Nahdlatul Ulama misalnya menggunakan metode gabungan antara rukyat dan hisap, yakni melakukan metode penghitungan tanggal kemudian melakukan proses verifikasi dengan cara melihat posisi bulan secara langsung. Sementara kelompok Muhammadiyah menekankan penghitungan hilal melalui hisap, yakni menempatkan posisi bulan di atas 0 derajat. Sementara berdasarkan kesepakatan kawasan Asia, tinggi hilal adalah 2 derajat agar bulan sudah bisa terlihat. Perbedaan kriteria inilah yang menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau puasa, serta bulan syawal atau idul fitri. Namun pemerintah Indonesia menyebut tidak akan mempersoalkan perbedaan itu dan menyerahkan kepada masing-masing individu untuk menentukan berdasarkan keyakinan mereka.